Sejumlah masyarakat Jambi yang tergabung dalam perkumpulan gerakan kebangsaan mendesak Polda Jambi untuk mengusut tindak pidana korupsi buntut dari penghancuran bangunan Geraha Lansia yang akan dibangun menjadi rumah sakit tipe C, Talang Banjar. Kamis siang, sejumlah masyarakat Jambi melakukan uncuk rasa untuk mendesak Polda Jambi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam rencana pembangunan rumah sakit tipe C di lokasi X Geraha Lansia di Jalan Zainal Abidin, Kelurahan Budiman, Kecamatan Jambi Timur. Pembangunan ini menjadi polemik setelah sebelumnya direncanakan akan dibangun di wilayah Pasir Putih, namun dipindahkan ke lokasi Geraha Lansia. Saat ini, gedung Geraha Lansia yang baru saja diresmikan telah diratakan dengan tanah. Diketahui tender pembangunan rumah sakit di Talang Banjar itu dibangun dengan total anggaran 25 miliar rupiah. Pembangunan rumah sakit IPC yang di pasir IPC di Kota Jambi itu seharusnya dibangun di Pasir Putih, itu yang disepakati di DPT Kota Jambi. Takkan tetapi, secara sepihak, pihak eksekutif memindahkan hal tersebut, yaitu pembangunan rumah sakit tersebut ke apa namanya, ke Talang Banjar ya kan, yang mana. Sementara itu, Kasudit Tipikor di Treskrim Suspolda Jambi, AKBP Adedirman mengatakan pihaknya telah menyelidiki kasus tersebut dengan memeriksa 10 saksi dari Dinas PUPR Kota Jambi hingga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!